Masih nekat beroperasi di masa PPKM darurat, sebuah tempat kursus belajar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditutup paksa petugas Satpol PP. Petugas juga menyegel sebuah salon kecantikan yang kedapatan beroperasi. Sebuah tempat kursus pendidikan siswa yang berlokasi di area perkantoran Jalan Legend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat didatangi petugas Satpol PP. Lembaga pendidikan di luar sekolah ini menjadi sasaran petugas lantaran masih nekat beroperasi di masa PPKM darurat. Sebagai sanksinya, petugas langsung melakukan penyegelan paksa hingga masa PPKM darurat berakhir pada 20 Juli nanti. Selain tempat kursus belajar, petugas juga merazia sebuah salon kecantikan yang juga nekat beroperasi. Lagi-lagi petugas memberikan sanksi penutupan sementara dengan memasang stiker segel di kaca depan salon. Razia sengaja digelar lantaran masih banyaknya pelaku usaha non-esensial maupun kritikal yang nekat beroperasi di masa PPKM darurat. Ketidapatuan para pelaku usaha dikhawatirkan dapat lebih meningkatkan angka penyebaran COVID-19 di bukota yang saat ini belum bisa dibendung. Ada beberapa pelaku usaha yang pada hari ini kita tutup sementara sampai dengan masa PPKM darurat dicabut. Tadi ada tempat usaha pendidikan ya, tempat usaha pendidikan. Dan ini yang terakhir ini salon. Salon sifatnya untuk PPKM darurat tidak boleh beroperasi. Selama ditutup sementara, petugas akan melakukan pengawasan secara ketat. Jika nantinya didapati ada pelaku usaha yang kucing-kucingan, maka sanksi tegas berupa denda administrasi sebesar 50 juta rupiah serta pencabutan izin usaha akan diberikan petugas. Dari Jakarta Pusat, Ranis Tom Sanjaya melaporkan.